Saudara seorang Direktur Perusahaan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena membawa senjata api tanpa surat kelengkapan. Petugas Polores Bandara juga menangkap seorang mantan anggota kepolisian yang memesan 50 butir peluru tajam. Samsul Arif Siara, seorang Direktur Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, dan Zulkarnain, mantan anggota kepolisian Pekanbaru ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Mereka membawa senjata api tanpa surat kelengkapan dan kepemilikan saat hendak terbang. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas keamanan bandara mendapati satu pucuk senjata api jenis revolver. Dari tangan para pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, yaitu 3 pucuk senjata api rakitan, 50 butir peluru tajam, serta 4 butir peluru kaliber 38 spesial. Kita berhasil mengungkap siapa pelaku-pelaku yang dibalik pengiriman senjata api atau pemegang senjata api yang tanpa dilengkapi surat-surat resmi atau kelengkapan terkait senjata api. Pertama saudara SAS dengan revolver SNW, kemudian yang kedua saudara ZI yang memiliki amunisi sebanyak 50 butir, kemudian ketika kita kejar yang bersangkutan dari Riau sampai ditangkap di Padang, ada padanya yaitu senpi jenis air gun dan tidak pula dilengkapi dengan surat-surat. Kita balik ke informasi lain saudara, salah satu petinggi Sunda Empire Rangga Sasana menyatakan masih pikir-pikir apakah akan melakukan banding atau tidak. Tiga petinggi Sunda Empire, Nasri Bangs, Raden Ratna Ningrum, serta Rangga Sasana terbukti telah menyebarkan berita bohong. Ketiganya difonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Bagaimana saya sampaikan bahwa hukum harus ditegakkan. Hari ini adalah sebuah keputusan yang menjadi barometer dari hukum di Indonesia. Apapun hasilnya adalah merupakan ini barometer. Perkara berkaitan dengan keputusan kami tadi adalah, dan saya pribadi adalah pikir-pikir, nanti kita lihat di tujuh hari. Karena pada prinsip poinnya, kami menuntut pada posisi bebas. Saya apalagi.